assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC channel pada kesempatan kali ini saya masih menggunakan STB B860H versi 5 yang akan saya flash dan saya root lagi dengan sebuah firmware aero versi 5 ya teman-teman yang sebelumnya di STB ini menggunakan firmware kofi cappuccino 5.02 yang relis kandidatnya teman-teman langsung saja kita persiapkan peralatan tempurnya satu laptop yang kedua STB B860H versi 5 yang ketiga USB mail-to-mail yang keempat firmware aero STB B860H versi 5 yang kelima adalah driver dan bagi teman-teman yang baru pertama kali flash STB B860H versi 5 ini jangan lupa untuk driver di installkan terlebih dahulu di laptop atau di PC nya masing-masing Oke teman-teman langsung saja kita mulai yang pertama yang kita lakukan adalah kita aktifkan USB debugging di STB nya dengan cara kita masuk di menu setting kemudian pilih dan klik referensi perangkat dan pilih developer option dan aktifkan debugging USB nya kemudian kita ke langkah selanjutnya kita akan buka USB burning tool nya di laptop dan kita import file img firmware nya dan kita hubungkan USB mail-to-mail nya ke USB 1 di STB dan ke laptop ya teman-teman kita pastikan untuk file firmware nya sudah masuk atau terlot di USB burning tool di laptop atau PC nya ya teman-teman kemudian untuk settingan di konfigurasinya kita hilangkan checklist diiris bootloader nya dan untuk diiris flash nya kita biarkan checklist nya kemudian kita klik start langkah selanjutnya kita beralih di STB nya ya teman-teman kita buka kofi terminal karena saya di STB ini menggunakan firmware kofi 5.02 RC kemudian ketikan su lalu enter ini untuk masuk ke mode root ya teman-teman kemudian ketikan lagi reboot update lalu enter dan STB otomatis akan restart dan blank layar hitam dan di UPT akan terdeteksi dan proses flashing otomatis berjalan ini memerlukan waktu yang lumayan lama ya teman-teman silahkan ditunggu sambil nyantai dan sebelum ke tahap selanjutnya bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan cara like subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nanti mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami ARC channel selamat menikmati setelah 100% burning successfully teman-teman klik stop di USB burning toolnya dan untuk kabel USB di mail to mailnya kita biarkan saja terhubung di laptop dengan STB nya karena prosesnya belum selesai dan masih ada lagi tahapan selanjutnya kemudian kita buka folder di freeware aero nya dan kita klik aktifkan nanti tampilannya seperti ini disini ada petunjuknya ya teman-teman setelah proses flashing USB burning tool selesai jangan lepas USB to USB setelah success flashing USB burning tool pilih scan device STB terdeteksi lanjut aktifatif saya pilih nomor 1 untuk memastikan apakah STB nya masih terdeteksi dengan baik di laptop atau PC jika STB sudah terdeteksi di MP tool device list lanjutkan dengan proses aktifatif road aero b860h versi 5 OS 9 press any key aktifatif road aero b860h versi 5 OS 9 teman-teman ketikkan sembarang tombol di keyboard untuk melanjutkan proses aktifatifnya silahkan ditunggu ya teman-teman dan setelah proses flashing selesai STB otomatis akan restart dan teman-teman ketikkan grup E untuk keluar dari cendela windows command nya kemudian kita tutup semua aplikasinya kita sudah masuk di tampilan STB b860h versi 5 langkah yang pertama kita akan piring remote teman-teman tekan tombol OK di remote kemudian masuk di pengaturan bahasa kita pilih bahasa Indonesia siapkan TV dengan ponsel Android secara cepat saya lewati untuk pilih jaringan wifi teman-teman bisa langsung hubungkan dengan wifi nya masing-masing optimalkan pengguna TV saya langsung login dan kaitkan akun Google nya Persyaratan layanan, pilih terima Lokasi, saya pilih tidak Bantu sempurnakan Android, saya pilih ya Beberapa hal yang harus Anda ketahui, pilih lanjutkan Mendapatkan hasil penelusuran personal, pilih aktifkan Instal aplikasi tambahan, pilih lanjutkan Dan teman-teman, klik naik atau geser ke kanan remote-nya Sampai selesai dan masuk di tampilan primair-nya Kemudian kita masuk di menu setelan dan pilih preferensi perangkat Dan pilih tentang Dan di STP ini menggunakan Android 9 dengan primair di bulan November 2020 ya teman-teman Kemudian kita akan coba aktifkan developer call-nya Kita klik build 7 kali untuk mengaktifkan mode pengembangnya Kemudian kita cek opsi developer-nya dan USB debugging-nya sudah otomatis aktif Dan inilah aplikasi-aplikasi di primair aero Di STP B860H versi 5 OS 9 Kita akan coba cek untuk aplikasi youtube-nya ya teman-teman Dan bisa login Saya coba buka HRC channel Bisa terbuka dan stabil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian kita buka Google Play-nya Kita akan menonaktifkan update otomatis apps di Play Store-nya Dengan cara masuk di Play Store-nya dan pilih setting Lalu kita klik update aplikasi secara otomatis Kemudian kita pilih jangan update otomatis aplikasi Di aplikasi Duta Film bisa terbuka dan lancar ya teman-teman Kemudian di aplikasi Disney Hotjar bisa terbuka dan jalan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan untuk aplikasi-aplikasi lainnya silahkan dicoba masing-masing Dan bisa ditambahkan sendiri ya teman-teman Semoga bermanfaat Semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang akan opera STB-nya Jangan lupa like, subscribe, dan share Sekian terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh